Kak, katanya vitamin C bagus ya buat kulit? Yang ini bagus gak sih? Let's find out! Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel Aku Rato Adelia, dan di video kali ini aku mau bahas serum yang ingredients-nya itu bener-bener bagus banget, yaitu Aura Bright Glutathione and Vitamin C Serum Kenapa ini bagus banget? Kita bahas yuk! Disclaimer dulu, aku tuh bukan dokter kulit tapi aku banyak banget ngikutin trend-trend skincare, dan ngikutin update-update atau fakta-fakta dari dermatologis atau yang memang punya gelar dokter spesialis SPKK gitu dan salah satu tiktoker yang aku suka banget ada dermatologis di tiktok gitu, mungkin ini juga sering lewat FYP kalian ini dia dokternya, aku izin pinjam ya dong, walaupun dokter orang luar nah jadi sebenernya, kalian tuh gak butuh banyak skincare-nya guys, kalian tuh cuma butuh tiga yaitu yang pertama, untuk membersihkan wajah atau cleansing, yang kedua untuk treat, yaitu kayak merawat yang ada bahan aktifnya dan yang ketiga itu untuk protection dan si serum ini, ini tuh masuk ke bagian yang kedua, yaitu treat di video dokter tadi juga, sebenernya tuh gak ribet sama sekali jadi tuh kalo di pagi hari, kalian butuh vitamin C kalo di malam hari, kalian butuh retinol dan di video kali ini, aku mau bahas dari segi vitamin C dulu nah ini dia produknya Aura Bright Glutathione and Vitamin C Serum dia ini udah aku pake beberapa hari sih, tuh liat dia ada pipetnya kayak gitu dan aku suka banget packaging-nya karena kalo vitamin C itu gampang oksidasi jadinya dia pake packaging kaca yang gelap gitu biar sih vitamin C-nya itu gak gampang oksidasi sekarang kita bahas dari ingredients-nya jadi sesuai namanya, sebenernya yang paling hero-nya itu adalah glutathione dan vitamin C-nya tapi di dalamnya juga ada kandungan niacinamide dan galoptomyces kalo misalkan melihat-lihat nih dari ingredients-nya memang dia tuh bagus banget buat mencerahkan tapi gak cuma mencerahkan, jujur banyak banget sampe vitamin C tuh emang holy grail dalam skincare gitu jadi gak mungkin kalian gak pake vitamin C dalam skincare rutin kalian karena bahkan aku tuh udah nonton beberapa video dari dermatologist gitu alias dokter kulit itu tuh wajib gitu kalian pake vitamin C pokoknya yang bener-bener top-top-top holy grail dalam skincare tuh yang selalu disebutin sama dermatologist-dermatologist ini adalah pagi-pagi pake vitamin C dan malem-malem pake retinol udah kuncinya itu doang nah untuk Aura Bright sendiri ini aku sering banget liat si Titan, Titan Taira pake ini makannya aku sekarang punya dan so far ini tuh enak banget aku udah pake beberapa hari dan yang aku suka banget dia tuh gak ada fragrance gak ada apa-apanya halal, bepom terus dia tuh teksturnya bener-bener seringan nih tuh kalian liat ke situ kan licin kan dan gak kerasa berat sama sekali bener-bener ringan banget kayak air gitu loh ini di tangan aku sekarang lagi aku aplikasiin bener-bener kerasa kayak air gitu segitu ringannya karena basically dia itu water-based terus kalo misalnya ada yang nanyain ini produk bakal bisa bikin ketergantungan atau enggak itu tuh enggak ya kalo misalnya ketergantungan pun ketergantungan yang baik ya itu kalo misalnya kamu terus-terus pake terus hasilnya jadi bagus kulitnya jadi sehat jadi cerah ya kenapa enggak gitu nah kalo untuk vitamin C sendiri ini emang bagus banget sih aduh gimana ya jadi emang fungsinya tuh banyak banget dia tuh untuk mencerahkan memudarkan bekas jerawat terus ngontrol minyak juga bisa mengecilkan tampilan pori-pori kalo misalkan ada flag hitam kerutan, garis halus ini tuh bisa sama si vitamin C ini dan yang oke-nya lagi dia tuh bisa kayak angkat sel kulit mati terus ngeregenerasi sel kulit kita biar ada sel kulit yang baru jadinya wajah kita jadi lebih cerah gitu kenapa sih si serum ini tuh bisa bagus buat fine lines atau garis halus dan kerutan nah si vitamin C ini termasuk dalam antioksidan atau zat yang bisa mencegah atau menangkal paparan radikal bebas yaitu sesuatulah di di udara ini yang jelek buat kulit kita yaitu bisa merusak kulit alias kulit kita jadi keliatan lebih tua gitu tapi dengan pake antioksidan itu bisa ditangkal gak cuman itu aja tapi vitamin C juga kayak ngerangsang kulit kita untuk memproduksi kolagen jadi kolagen mungkin kalian juga tau ya ini kok kalian tau semua yaudahlah dimana kolagen itu kayak sejenis protein di kulit kita yang intinya bikin kulit kita kenyal gitu jadi emang kulit kita harus produksi banyak kolagen kapan sih hasilnya keliatan? nah untuk serum dan semua skincare sih sebenernya aku saranin tuh minimal kalian pake dulu 2 minggu jangan kayak baru pake sehari 2 hari terus mengharapkan hasilnya tuh udah keliatan tuh jangan ya karena secara natural aja kulit kita itu memang mengalami regenerasi gitu tapi setiap 28 hari nah kalo misalkan pake skincare mungkin bisa dipercepat tapi aku saranin minimal tuh 2 minggu karena hasilnya gak bisa keliatan instant nah terus apa tipsnya biar hasilnya tuh lebih maksimal nah ini vitamin C ini kayaknya sesuatu fakta yang lumayan baru booming sih di Indonesia jadi vitamin C ada mitos dia tuh harusnya dipake di malam hari itu gak bener ya guys jadi vitamin C bisa dipake di malam dan juga di pagi hari justru kalo misalkan kalian pake di pagi hari dan kalian campurin sama sunscreen kalian kombinasi mereka berdua itu tuh justru bisa memaksimalkan fungsi dari vitamin C dan juga fungsi dari sunscreen dalam menangkal matahari dan radikal bebas makanya aku sendiri personally lebih sering pake dia di pagi hari jadi aku pake dia dulu si vitamin C ini baru aku lanjut pake sunscreen itu kayak hasil penelitiannya tuh udah banyak banget pokoknya vitamin C pake sunscreen itu hasilnya bagus banget jadi recommended kalian harus coba nah jadi kalo misalkan kalian mau memasukkan vitamin C ke dalam skincare routine kalian kalian bisa banget cobain si Aura Bright Glutathione Plus Vitamin C Serum ini karena ini tuh udah banyak banget yang pake kalo misalkan kalian mau beli langsung aja klik link di description box udah aku taro ya oke i think that's all for today's video semoga video ini bermanfaat kalo misalkan kalian suka videonya jangan lupa untuk di like dan juga subscribe ke channel aku thank you so much for watching i'll see you in the next video bye